Halo Sobat Tubis, kembali lagi bersama Gita Rosmayanti di Bincang Muda Bicara Kreativitas Anak Muda Nah disini Gita sudah bersama pengusaha dari mahasiswa juga yang sudah sebelumnya kita Kita talking bersama, disini ada siapa? Boleh memperkenalkan dirinya langsung? Halo, perkenalkan nama saya Almeika Lopia dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 Saat ini saya sedang aktif di organisasi KOKESMA, di UKM KOKESMA Dan untuk saat ini juga fokus utama saya yaitu bergerak di bidang bisnis Handicraft Wah berarti untuk bisnis ini awal mulanya itu terinspirasi oleh apa sih Kak? Awal mulanya bisnis ini saya dulunya enggak neko-neko Jadi pada saat kelas 2 SMA saya mulai menyukai kerajinan tangan Pada saat itu saya langsung mengasah kemampuan saya dengan melihat tutorial di Youtube Dan mencoba membuat Setelah itu saya iseng-iseng upload di SNAP WH dan banyak yang minat Akhirnya terjadilah Bisnis ini, wah berarti tangan-tangan yang sudah kreatif juga ya Sebelumnya kan karena untuk mulai bisnis ini aja harus butuh keteletian Ide yang sangat bagus juga gitu Karena untuk dari bisnis ini sendiri Kenapa sih alasannya untuk memulai bisnis ini melihat dari peluang apa gitu? Oh iya, pada saat itu juga emang saya waktu SMA Peluang bisnis ini banyak anak muda yang membeli buket untuk memberikan ke Pacarnya Iya Keluarganya gitu ya Karena dari sini juga saya udah pernah ngalamin sih nyari-nyari buket Oh kayaknya temen saya lagi ulang tahun nih Pacar saya lagi ulang tahun nih harus Kayak gimana ya surprise-nya gitu Mungkin terinspirasi dari situ ya Iya makanya setelah itu saya peluang dari situ saya mulai berani usaha ini Berarti untuk dimulai bisnis ini dari kelas 2 SMA sampai sekarang? Iya Masih aktif ya Nah untuk dari rating pas awal memulai bisnis sampai sekarang itu tingkat kesulitannya makin naik atau gimana dalam bisnis ini? Dalam pembuatan buketnya? Dalam pembuatan buketnya? Dalam pembuatan buketnya saat ini makin sulit Cuman untuk rating penjualannya saat ini saya mengalami naik turun Jadi waktu SMA bener-bener booming banget Dan setelah covid kemarin itu mengalami penurunan saat ini mulai bangkit lagi ya Alhamdulillah Alhamdulillah berarti untuk secara penjualan ini paradigma nya itu naik turun ya Nah untuk saat ini eksistensi buket masih berlangsung atau gimana? Masih Masih berlangsung masih dilakukan gitu ya berarti ini masih eksis banget ya untuk pemasarannya melalui apa aja tuh Kak? Untuk pemasarannya saat ini masih fokus ke yang paling fokus itu Whatsapp, Instagram, dan Shopee Sopi Dan lebih dan satu lagi offline 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 tuh nanti secara langsung di rumah atau setiap ke kampus atau gimana gitu? Enggak untuk offline tuh di rumah jadi orang-orang datang ke toko ke rumah Oh ada tokonya? Iya ada tokonya Oh ada tokonya Belum lama sih tokonya masih berapa? Satu tahun lah cuman belum bagus juga Nah untuk harga baketnya sendiri itu rata-rata harganya mulai dari apa sih? Mulai dari berapa? Nah untuk baketnya sendiri itu harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp500.000 Hmm murah banget ya jadi ini sangat terjangkau banget buat teman-teman mahasiswa ya yang mau milih ataupun beli baket gitu bisa langsung aja ke Alma gitu kan Nah contohnya itu bisa ada yang di belakang kita nih yang kita bawa Nah ini contoh baketnya baket apa nih? Kalau ini dia baket bunga dimix dengan boneka Bunga dimix dengan boneka kira-kira harga segini berapa? Untuk harga ini murah cuman Rp80.000 Tuh guys murah banget kan cuman segini Rp80.000 gitu kan Kalau yang sampingnya ini untuk makanan ini masuknya baket makanan ya? Iya itu maksudnya baket makanan mulai diambil Iya diambil Baket makanan Ini harganya berapa harga jualnya? Untuk harga ini terjangkau banget cuman Rp75.000 Sudah mendapatkan silver pin dan bang-bang paket komplit Nah selain yang ada contohnya disini Alma juga buat baket apalagi ada baket money atau apa gitu? Iya untuk yang lainnya masih ada baket-baket yang lainnya seperti buang baket bunga Baket bunga ada juga baket makanan dan yang saat ini baru di launchingin yaitu baket ini premahar Premahar untuk acara tunangan lamaran dan lain-lainnya Oh jadi yang dibok-bok itu bukan sih? Iya Oh nah kalau misalkan buat versi lamaran itu harganya juga beda lagi dong berarti? Beda lagi dia tergantung request dari pelanggan maunya seperti apa dan nanti sama kita dihitung-hitung Nah untuk pemesan itu maksimal minimal sih berapa hari gitu? Untuk pemesannya itu sebenarnya tergantung kesulitannya untuk yang paling muda itu minimal satu hari Tapi untuk yang paling sulit itu minimal harus hamin tiga atau hamin satu minggu Nah untuk teman-teman semua yang mau memulai bisnis ini ada nggak motivasi dari Alma sendiri buat teman-teman yang mau mulai bisnis gitu? Untuk kalian yang baru memulai bisnis tetap semangat dan tekadkan niat Jika usaha kamu gagal di pertama dan di kedua itu jadikan sebagai batu loncatan kamu untuk tetap semangat ke depannya Dan yang terpenting tetap mempelajari dari kesalahan yang sebelumnya dan mempelajari lebih dalam lagi yaitu tentang manajemen bisnis sendiri Mantap berarti untuk usaha baket ini semoga teman-teman semua terinspirasi untuk pemesannya bisa melalui mana Kak? Untuk pemesannya bisa melalui via WhatsApp Di 08 3127197993 Atau di Instagram Alofafloris Atau di Sopi At Alofafloris juga Nah ini ada satu lagi bisnis dari teman-teman UKM Kukesma dari Cita Suci ya coklat Kalau udah dicium sih wanginya bener-bener enak banget loh teman-teman Nih Mana khusus lagi dibuat ya UVBK Untirta Terima kasih Cita Suci nanti kita talking-talking bareng bulan depan ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton